Working off-life service itu memang cukup sadis berlebihan. Tugas yang mahasiswa itu cukup mengkritisi agen perubahan. Tidak usah tentang kata kerama. Lebih suka pamplet yang sadis, mempermalukan seorang pemimpin. Siapa saja makhluk di Republik ini? Para kadrun-kadrun yang menggunakan podcast ke ruang publik, kepada pemerintah. Dia harus menyiapkan satu solusi agar orang tahu seberapa jauh tingkat kecerdasanmu. Bukan karena nyinyirmu. Janganlah pemerintahan saat ini membangunkan macan yang sedang tidur. Saya tujuh kali saya di penjara melawan pemerintahan Orde Baru. Ini pantap pistol, ini genjak senjata. Halo apa kabar? Salam sehat selalu untuk kita semua. Ketemu lagi kita di diskusi akhir pekan di kanal youtube medcom.id. Cross check bersama saya Indra Molana. Pekan ini kita akan bicara bagaimana Presiden Joko Widodo menyampaikan atau menjawab kritik yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa yang awalnya tadi dimulai oleh BEM Universitas Indonesia yang menjulukinya sebagai the king of lip service. Presiden menjawab bahwa kritik itu wajar-wajar saja bahkan menghimbau agar universitas jangan menghalangi para mahasiswa untuk menyampaikan kritiknya. Meskipun di terakhir ada catatan kaki gitu atau footnote dari Presiden Jokowi bahwa mengingatkan kita punya tata krama, sopan santun dalam menyampaikan pendapat. Apa maksud sebenarnya dari jawaban Presiden Jokowi ini dan apa tanggapan dari teman-teman mahasiswa yang lain terkait dengan tanggapan Presiden Jokowi ini? Kita cross-check kali ini dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya ada Bang Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Assalamualaikum Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bang Indra. Salam sehat untuk kita semua ya. Kemudian saya Sapa Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Indra. Sehat-sehat ya Mas Adi ya. Alhamdulillah. Iya, kemudian Mas Yayan Septiadi ini Sekjen BEM PTAI atau Perguruan Tinggi Agama Islam. Selamat pagi Assalamualaikum Mas Yayan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indra, selamat pagi. Bang Abalin dan Bang Adi Prayitno, selamat pagi. Makasih ya. Kita dengar suaranya Mas Yayan ini berarti sehat, sedang sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, oke. Tetap semangat ya di masa COVID ini ya. Saya mulai dari Mas Yayan ini pertanyaan pertama saya. Kemarin Presiden Jokowi kan sudah menyampaikan ya melalui video di akun sosmednya gitu kan yang menyebut bahwa kritik ini bagus mungkin teman-teman mahasiswa ini belajar menyampaikan ekspresi atau menyampaikan pendapat. Mungkin tanggapan dulu Mas Yayan. Tanggapan dari Presiden tentang kritik yang dilontarkan oleh teman-teman mahasiswa terutama dalam hal ini dari BEM UI ya. Waktu itu kritik pertamanya yang muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan kami dari BEM PTAI terkait ya kami menilai Presiden itu mengklarifikasi tentang pernyataan atau sindiran atau kritik dari BEM UI. Jadi seharusnya jika Presiden memang siap dikritik atau siap dikira-kira dikritisi ya jangan terlalu banyak mengklarifikasi gitu loh. Ini kalau sering-sering mengklarifikasi hanya kelihatan baper atau membawa perasaan begitu. Presiden apa maksudnya dengan kritik? Presiden ini kan mengatakan bahwasannya katanya ya saya rindu di demo, saya rindu dikritik. Akan tetapi ketika di demo banyak mahasiswa yang ditangkap. Contohnya waktu Omnibus Law gitu loh. Ya artinya kadang-kadang dari dalam hati dengan pembicaraannya memang tidak sesuai. Begitu loh Mas Indra. Pembicaraan di hati dan ininya tidak sesuai menurut Yayan ya? Iya karena ya memang ketika berbicara kita rindu di demo, siap dikritik, ingin menguatkan lembaga KPK. Tapi buktinya untuk saat ini tidak sesuai antara hati pembicaraan dengan tindakan gitu loh. Ya kami pikir BEM UI memberikan gelar atau the king of life service ini ya hampir betul begitu loh. Hampir betul apa betul yang benar yang mana nih? Nah kira-kira begitulah betul. Cuman itu kan pandang dari BEM UI. Iya. Nah. Kalau pandangan PTI gimana? Sedikit berbeda gitu loh. Apa pandangannya kalau? Ya kalau kami pandangannya tidak tentang the king-de king segala macam. Ya memang faktanya janji-janji beliau memang sangat tidak banyak terlaksana. Kita lihat dari 2014 hingga priori kedua ini memang banyak tidak terlaksana gitu loh Mas. Misalnya apa contohnya? Tidak usah mengumbar-ngumbar janji ketika dikritik tuh yaudah itu jadikan cambukan atau motivasi untuk berikan kinerja terbaik gitu loh. Begitu. Kemarin kan Presiden menyampaikan bahwa bagus ini kritik yang disampaikan. Biasa saja teman-teman belajar mengungkapkan ekspresi. Bahkan menghimbau lah atau seperti menyerukan ke kampus agar tidak menghalangi teman-teman mahasiswa untuk mengkritik. Itu yang disampaikan Presiden. Kok bisa disebut baper atau tidak sesuai dengan ini? Iya seharusnya kan begini loh Mas. Seorang pemimpin itu kan ya Presiden ini kita tahulah beliau tuh sangat sibuk dan sangat banyak pekerjaannya gitu loh. Ya kita paham lah Presiden mahasiswa aja kira-kira banyak pekerjaannya apalagi Presiden Indonesia. Nah cuman seharusnya kan tidak usah sibuk mengklarifikasi. Maksudnya nggak usah dijawab saja? Apa maksudnya? Ya ya nggak usah dijawab saja kritiknya UI itu. Iya tidak usah dijawab bilang aja oh yaudah memang tugasnya mahasiswa itu cukup mengkritik sih. Karena mahasiswa ini ya agen perubahan, agen kontrol juga gitu loh. Tidak usah tentang tata kerama begini-begini. Tata kerama ini definisinya sangat luas gitu loh Mas. Mohon maaf kalau kita orang Sumatera atau orang ya katakanlah misalnya kita dari Sumatera, dari Indonesia Timur. Memang tata keramanya agak berbeda dengan orang Jawa gitu loh. Seharusnya beliau tidak usah menyebutkan tentang ya boleh mengkritik tapi harus dengan tata kerama, sopan santu. Tidak usah biarkan aja ya bagus ini cambukan bagi kami nanti akan membuktikan dengan kinerja-kinerja atau prestasi-prestasi kami gitu loh. Oke. Jadi catat yang disampaikan Mas Hayani kurang lebih tidak perlu banyak-banyak menanggapi. Nah iya. Begitu maksudnya? Dan kemudian tidak usah mempermasalahkan memberi nasihat soal tata kerama. Betul, iya karena kita ini kritik macem-macem ya tergantung dari mana ya. Tentang data kerama begitu. Oh baik, ya. Oke, Bang Ali mungkin mau menanggapi langsung Bang Ali. Bagaimana kita membayangkan itu ya? Bagaimana kita membayangkan ada pernyataan keluar dari generasi muda, dari mahasiswa, adik-adikku ini, ini adik-adikku, menyebutkan seorang presiden kepala negara, the king of life service. Indonesianya itu sekali lagi saya tekankan, itu artinya raja membual. Coba, julukan yang baru saja saya sebut ini, Bang Indra, ini sebagai bentuk ya, Presiden tetap menilai bahwa ini sebagai bentuk kritikan kepada Presiden Jokowi, ya karena dinilai sering janji manis yang kerap tidak direalisasikan. Ya mulai dari apa? Mulai dari pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan dirinya rindu di demo, kemudian revisi undang-undang ITE, penguatan KPK, dan lain-lain. Seperti Adinda Yayat tadi menyebutkan. Kalau dua ini, kenapa saya dari awal menyebutkan bahwa teman-teman harus punya referensi yang kuat. Apalagi kalau menyebutkan tentang undang-undang ITE dan KPK. Harus punya referensi yang kuat. Dan yang kedua, harus diingat bahwa seorang kepala pemerintahan, seorang kepala negara itu mengurus satu republik ini dengan 280 sekian juta rakyat Indonesia dengan sistem yang kita tahu luar biasa bagi bangsa ini. Nah, kalau dia menyebutkan, kan dengan sangat jelas, tiga kali saya lihat di tweet dan di Instagram itu dan beberapa kali pernyataannya tentang KPK dan undang-undang ITE. Kalau saya jelaskan itu KPK dan undang-undang ITE, nanti Yayat dan teman-teman, kemudian Mas Adi juga ada, itu nanti bisa coba dilihat baik-baik. Undang-undang ITE-nya saja, ya, Mas Indra, itu sampai sekarang justru yang suruh untuk melakukan revisi rancangan RPP-nya itu adalah Presiden Jokowi. Kenapa? Karena terkait dengan beliau tidak menyendaki, ada lagi nanti orang yang dikriminalisasi. Kalau KPK itu, kalau KPK nih, kalau KPK, saya mau supaya memang teman-teman itu tidak boleh terkontaminasi dengan kepentingan-kepentingan orang lain, kepentingan-kepentingan politik. Karena kita pernah lewati ini masa-masa ini. Kita pernah lewati masa-masa sebagai mahasiswa gitu. Sepertilah KPK. Tidak mungkin teman-teman itu tidak mengerti bahwa undang-undang nomor 9 tahun 2019, ya, tentang komisi pemberantasan korupsi. Tidak mungkin juga teman-teman tidak tahu tentang peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK kepada pegawai ASN. Begitu juga dengan peraturan internal KPK nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pada posisi inilah, Bang Indra, mungkin memang kita, ya namanya juga mahasiswa kan, kita pernah lewati masa itu, sehingga pernyataan yang dikemukakan oleh teman-teman itu, seperti tadi juga yang menyebutkan tentang masalah KPK, kemudian di demo, dan lain-lain. Iya, kalau dulu kami di Salemba, waktu mulai demonstrasi jauh sebelum jatuh Pak Harto, ketika kelompok mahasiswa, saya lebih duluan sedikit dari Bang Fahri Hamzah, ketika begitu terlibat ada orang lain yang tidak pakai jaket kuning, atau orang lain yang ikut serta di dalam itu, pasti kami hentikan dan bubarkan. Atau paling tidak. Oh, maksudnya ini tidak ada yang menunggangi, biar tidak ada yang menunggangi. Bang Ali, Bang Ali, tapi begini Bang Ali, saya coba kembali ke yang disebutkan oleh yang tadi ya. Kalau yang Bang Ali bilang KPK itu, kita jangan sampai ada teman-teman mahasiswa ini ditunggangi kelompok lain, itu indikasinya apa dulu Bang? Kalau ITE tadi kan sudah dijelaskan, agar tidak ada yang dikriminalisasi lagi. Nah, kalau soal KPK ini apa Bang? Kalau KPK itu begini ya, kalau KPK itu kan semua LSM dipakai untuk meneriakan dengan satu nada yang sama. Namanya itu nada Barito. Maksudnya? suara Barito yang dipakai semuanya sama. Sampai dengan Mukaddas. Maksudnya gimana nih? Sampai dengan Pak Gusro Mukaddas kan? Gusro Mukaddas itu menjadi dirijennya. Menjadi dirijen. Dirijen untuk mengumandai semua LSM untuk membuka suara yang sama. Kalau kepentingannya pemberantasan korupsi, apakah salah misalnya Bang Ali? Atau yang sebut tadi kepentingan politik itu apa? Iya, kalau umpama orang berteriak tentang masalah pemberantasan korupsi, kita punya semangat yang sama. Tidak ada yang kurang dari situ. Tapi masa sih ada orang yang tidak mengerti tentang proses, sistem, dan manajemen yang ada di dalam? Mustahil itu. Itu mustahil. Kenapa teriakannya dengan satu nada yang sama? Emang dia tidak mengerti tentang proses itu? Nah, yang saya mau itu adalah perspektif yang dipakai dengan cara yang dilihat oleh mahasiswa itu berbeda dengan cara orang yang dipakai. Karena begini, salah satu predikat yang dimiliki oleh mahasiswa dan tidak dimiliki oleh orang lain, itu adalah dia memiliki karakter intelektual knowledge yang tinggi dengan satu sifat yang mendasar itu adalah memiliki kemampuan analisa yang tajam. Supaya apa? Karena selalu kan kita membayangkan bahwa berkali-kali presiden mengatakan dalam hal kritik itu sesuatu yang terbuka lebar-lebar. Makanya saya juga berkali-kali bilang di bawah presiden itu kan ada sebuah unit kerja presiden yang namanya kantor staf presiden. Oke, baik. General Muldoko itu ada membuat satu wadah namanya KSP mendengar. Di tempat itulah kalau teman-teman itu ada yang tidak beres, ada yang tidak bagus, tempat itulah boleh dipakai untuk bisa mengungkapkan ekspresi itu. Atau begini, sekali lagi ini, sekali lagi. Atau kalau dia nanti lewat tempat itu kemudian kepingin jumpa dengan presidennya, udah deh. Saya orangnya bisa atur itu untuk bisa kalian jumpa dengan presiden. Jadi maksudnya nggak boleh kritik di luar? Jadi nggak boleh kritik di luar? Harusnya kritik ketemu presiden. Tidak apa-apa. Dia boleh. Kalau kritikan tidak ada masalah. Tapi kalau dia nyinyir, kemudian dia menyebutkan the king of lip service itu apa artinya? Nah, keluar dari mulut mahasiswa loh. Keluar dari tokoh-tokoh muda, masyarakat intelektual yang kita harapkan 5-10 tahun akan datang mereka memegang tanggung kepemimpinan ini. Maksudnya ini kritiknya nggak bermutu begitu, Bang? Dia bukan tidak bermutu. Kalau kritik nggak ada masalah. Kalau dia boleh menkritik, umpaman tentang satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, tapi dia bisa memberikan contoh atau dia bilang gini loh cara kerja yang benar. Kalau tidak bisa melakukan PPKM mikro, skala mikro, ini loh cara ini yang bisa dilakukan. Atau cara ini loh. Tapi kalau dia tidak bisa menunjukkan, kan kritikan begitu. Berarti ini apa? Bukan kritik maksudnya? Yang king of lip service itu bukan kritik? Kira-kira kalau dia bilang Presiden Raja Membual itu apa? Artinya ini. Jangan mengkonteks tadi yang disebut KPK, Undang-Undang TE, demo, ditangkapi, mahasiswa itu loh Bang. Itu mungkin yang disebut mereka kemudian disimpulkan dengan satu frase, satu-satu kalimat begitu. yang saya mau bilang karena saya kan iluni ya, karena ini kan datang dari BEM UI. Jadi ya tentu zaman dan periode kami berbeda. Tetapi saya mau bilang bahwa ini Universitas Indonesia loh. Mahasiswa Indonesia. Mahasiswa dari Universitas Indonesia, Mas Indra. Jadi maksud saya, ya makanya saya juga mengatakan bahwa ada frase, ada diksi, ada narasi yang kira-kira bisa memberikan pencerahan kepada ruang publik sebagai representasi dari masyarakat terpelajar di tanah air. Itu maksud saya. Oke, saya minta pendapat dari Mas Adiparayitno dulu deh kalau melihat penjelasannya Bang Ali Mukhtarengabalin ini tadi sempat ditanyakan juga oleh teman-teman dari mahasiswa Mas Yayan ya, menyebut ini Presiden gak usah baper. Kalau begini baper gak kira-kira berarti dari penjelasan ini? Mas Adiparayitno. Ya, saya kira kan statement Presiden itu untuk mengamputasi supaya tidak ada lagi praduga-praduga dan harapan semoga Presiden ini memberikan statement atau tidak. Jadi ungkapan Jokowi itu sebenarnya untuk mengklirkan persoalan bahwa apa yang disampaikan oleh mahasiswa ya sah-sah saja. Cuman kan ada footnotenya Mas, harus sopan santunnya itu loh. Iya, terakhir-terakhir memang disampaikan itu. Betul, itu yang saya sebut ada kontradiksi interminis. Mengkritik tapi harus sopan santun. Saya gak kebayang itu. Bagaimana mengkritik dengan sopan santun. Mungkin Bang Abalin bisa menjontohkan bagaimana cara mengkritik dengan sopan santun. Mungkin begini, Cetanya. Assalamualaikum Pak Presiden, Mwun Sewu, Kami BMUI, Mohon maaf sebelumnya ingin mengkritik. Mungkin begitu yang disebut dengan sopan santun. Karena dulu, waktu jaman Orde Baru, ada juga kalau mengkritik itu dengan sopan santun. Yang ada itu bukan kritiknya, yang ada malah sopan santunnya yang gak muncul kritik, Mas. Jadi sungkan maksudnya ya? Iya, jadi sungkan. karena ada jarak psikologis yang kemudian terhambat untuk mengkritik seseorang gitu ya. Ini yang kemudian menurut saya menjadi sumir. Artinya apa Mas? Kalau begitu Mas Bati Mas Hadi? Yang awalnya tadi Mas Hadi sebut bahwa ungkapan Presiden ini adalah untuk menghasilkan masalah, kritik masalah. Tapi lalu ada footnote di terakhir soal tata kerama, mengingatkan, dan sebagainya. Berarti artinya apa nih? Ungkapan, jawaban Presiden kemarin artinya apa Mas Hadi? Pernyataan Presiden ini bersayap Mas. Boleh sih mengkritik, tapi jangan sadis-sadis amat lah kira-kira begitu. Bahwa ada beberapa hal yang misalnya tidak sesuai dengan janji politik, ya misalnya. Tapi bahwa King of Life Service itu memang cukup sadis Mas ya. Mas Hadi menilai itu sadis ya? Berlebihan gak Mas Hadi? Memang berlebihan, tapi dalam logika aktivis, dalam logika demo, itu perkara biasa Mas. Artinya apa? Supaya pesan politik yang disampaikan oleh teman-teman BEM, teman-teman aktivis seperti Mas Yayan ini sampai kepada publik. Kalau narasi politik yang disampaikan itu biasa-biasa saja, lebih banyak sopannya, ya tentu tidak akan didengar oleh publik. Nah yang saat ini ramai itu adalah istilah King of Life Service, bukan subtansi yang kemudian dikuliti satu persatu oleh Bangka Balin tadi. Ini malah satu lagi ada muncul, ini beberapa saya baca juga, muncul bermunculan ada King of Pura-Pura Tidak Tahu. Muncul lagi nih, memang semakin ditanggapi oleh pihak istana, memang akhirnya bermunculan dari berbagai BEM ini malah. Nah siswa itu pasti begitu Mas, kalau dalam setiap protes pasti memilih satu diksi yang kemudian membuat orang itu tertarik membicarakan. Kim of Life Service, kalau mau jujur, kan substansinya cuma tiga. Tentang undang-undang ITE, tentang KPK, dan tentu yang disebut dengan bagaimana suasana demokrasi yang dianggap menurun karena ada penangkapan terhadap sejumlah aktivis dan semacamnya. Dengan istilah King of Service sebenarnya, King of Life Service sebenarnya, narasi yang ingin disampaikan oleh BEMUI dan teman-teman yang lain itu sederhana, bahwa Jokowi ini ada janji politiknya yang tidak dipenuhi terkait dengan konsolidasi demokrasi dan penguatan politik ya. Makanya sebutan King of Life Service ini sebenarnya tidak lebih dari sekedar supaya protes yang disampaikan oleh teman-teman itu satu, didengar, disampaikan dan diskursus. Meski pada substansinya, itu tidak banyak yang dibicarakan. Cuma tiga variabel, itu yang kemudian menurut Banga Balin, ini sadis banget berlebihan. Masa tiga variabel itu kemudian membuat dan menutup mata seakan-akan presiden ini tidak pernah berbuat apa-apa. Ada infrastruktur dinamikan ataupun upaya menanggolangi corona dengan vaksinasi yang masif misalnya ya itu dinamikan ya oleh mahasiswa. Tapi sekali lagi saya sebagai mantan tukang demo cukup memahami pilihan-pilihan kata yang disampaikan itu memang seakan-akan apa yang disampaikan pilihan katanya itu paling benar dan yang lain salah, Mas. Mas Hadi, tapi kalau pandangannya apa yang disampaikan Bang Ali tadi ya masa mahasiswa menyampaikannya gitu itu kan sama dengan artinya raja membual tadi di Indonesia kan ya king of lip service tadi harusnya kan muncul kalau mau kerja yang benar seperti ini kalau saya tangkap sih maksudnya ada apa kritik dengan solusi maksudnya begitu Mas Hadi setuju gak Mas Hadi kalau yang mengkritik itu harus juga punya solusi yang mengkritik tidak harus pakai solusi dalam logika teman-teman aktifis yang penting kritik dulu Mas kalau mengkritik harus kasih solusi gak jadi mengkritik karena tidak semua orang yang mengkritik itu bisa memberikan solusi apalagi wajar itu benar dan benar itu betul apalagi solusinya yang disampaikan selama ini itu kan tidak pernah didengar oleh pemerintah oleh Mangga Balin dan oleh Presiden kan itu pernyataan teman-teman BEM kan selama ini karena kita tidak mengkritik sering kok mengkritik kita sudah ngasih solusi misalnya tentang KPK misalnya ada pelemahan undang-undang UTE misalnya hati-hati karena bisa dijadikan alat untuk membungkam kelompok aktifis teman-teman BEM kan begitu klaimnya tapi tidak didengar mereka mencoba untuk menyampaikan dengan istilah-istilah yang cukup sadis sebenarnya menurut saya sadis karena variable yang digunakan cuma tiga tapi seakan-akan menapikan hal lain yang telah dilakukan Presiden jadi dalam logika demonstrasi dalam logika protes dalam logika aktifis itu Mas yang paling penting adalah supaya pesan politik itu sampai orang membicarakan apa yang menjadi kritik akhirnya orang kemudian satu persatu menguliti subtansinya Bang Ambalin bicara tentang undang-undang KPK tentang AS dan lain-lain betul tapi sekali lagi saat ini yang menjadi diskursus itu bukan soal subtansinya tapi istilah king of lip service itu Mas nah ya kan tapi kan berangkatnya gini nih tadi disebut dinilai juga oleh Mas Adi ini berlebihan sih sadis ya sadis istilah king of lip service padahal kalau dilihat keterkaitannya dengan poin-poin yang dikritisi adalah hanya tiga hal sebenarnya ya Mas Adi ya artinya belum tentu king of lip service itu layak untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain dilakukan Presiden misalnya penanganan COVID dan lain sebagainya kalau minggu lalu kan Bang Ambalin sampai apa namanya menyampaikan bahwa apa kantung mata Presiden tebal sekali kan kurang istirahat gitu kurang lebih nah ya Bang Ali Adi kita ini sekarang ini kan dosen kita ini sekarang sambil bekerja dan sambil menajar di kampus itu ada yang disebut dengan kritik pedagogi di kampus nih di kampus itu ada yang disebut dengan kritik pedagogi kritik pedagogi itu menjelaskan tentang betapa pentingnya digunakan atau memiliki satu kerangka tujuan untuk mengembangkan keahlian atau potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dari segi-segi dan langkah-langkah yang dilakukan pada saat mereka melakukan kritik kenapa itu dilakukan kritik pedagogi supaya orang itu membiasakan diri dalam melakukan kegiatan atau proses-proses melakukan kritik itu betul-betul orang belajar dan mengajar terhadap satu praktek-praktek yang dilakukan jadi jadi kalau Adi menyebutkan bahwa kritik itu tidak selamanya harus bisa dengan solusi menyebutkan solusi itu menurut saya bisa berbahaya bagi perkembangan mahasiswa sementara sementara kita kasih tahu bahwa mahasiswa itu adalah kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual knowledge paling tidak ada lima ini ya ini saya sebutin dia memiliki kemampuan intelektual knowledge kemudian dia memiliki moral dan integritas yang tinggi kemudian dia memiliki kemampuan experience yang luar biasa kenapa? karena dia melakukan kritik pedagogi yang saya sebutkan tadi itu itu membuat dirinya menjadi dia confident maka dia harus bisa mengemukakan solusi supaya apa? supaya diukur tingkat kecerdasannya dalam menyampaikan kritik kepada satu kebijakan makanya kan saya bilang ini khusus untuk mahasiswa aja atau semua bagi semua yang mengkritik? bukan kalau mahasiswa siapa saja mahluk di republik ini makanya saya bilang para kadrun-kadrun yang menggunakan podcast dan lain-lain macam untuk melakukan kritik-kritik ke ruang publik kepada pemerintah kepada siapa saja dia harus menyiapkan satu solusi agar orang tahu seberapa jauh tingkat kecerdasanmu bukan karena kebencianmu bukan karena nyinyirmu bukan kenapa? karena di kampus itu dikenal dengan ada satu yang disebut dengan kritik pedagogi untuk apa? untuk mengukur kecerdasan mereka dalam menyampaikan satu masalah gitu loh berarti kalau cuma labeling king of lip service artinya itu artinya nyinyir gitu loh bukan kritik berarti ya ini yang kritik ini adalah mahasiswa pak ini adalah kelompok masyarakat yang memiliki kecerdasan intelektual yang kritik ini mahasiswa pak yang menyebutkan tentang saya tidak menyebutkan itu kritik kalau dia menyebutkan the king of lip service itu bukan kritik pak anda memberikan penilaian itu kepada presiden kepada kepala negara sebagai sosok pembuat kita ini anak-anak melayu kita ini norma-norma islam yang melekat dalam diri kita kita terlahir sebagai orang-orang yang memiliki peradaban intelektual menurut saya tidak pantas saya tidak menyebutkan sadis yang sebutkan sadis itu mas Adi dokter Adi yang sebut yang saya mau bilang tidak pantas keluar dari mulut dari coretan tangan mahasiswa mahasiswa Indonesia lagi mahasiswa Universitas Indonesia kampus dimana saya tamat pak oke saya langsung ke mas Yayan aja biar mahasiswanya menanggapi ini setuju gak mas Yayan apa yang dijelaskan oleh mas Adi tadi juga apa yang disampaikan oleh bang Ali silahkan mas Yayan misalnya termasuk ini bukan kritik ini nyinyir namanya kalau mas Adi sebut ini sadis begini bang Indra ya memang mohon maaf lah bang Nga Balin ini ketika sudah masuk di pemerintahan ini ya kritik itu banyak dibilang beliau nyinyir gitu loh sangat berbeda ketika beliau mahasiswa atau masih turun ke lapangan dahulu gitu nah terus ya kita sepakalah dengan bang Adi karena begini dalam artiannya kalau kritik itu dengan bahasa yang sopan santun kita semata-mata tidak hanya apa ingin menarik simpati masyarakat tidak gitu loh dan ini benar apa yang kita katakan itu sesuai dengan faktanya ya mohon maaf kalau kami dari BNPTI ini mengatakan bukan the king of lip service tapi the king of banyak ingkar janji kira-kira begitu karena ya memang janji beliau ini banyak tidak terrealisasi ya seharusnya kan kita ya kami dari BNPTI ketika mengkritik mas selalu mengajikan data dan memberikan harapan atau solusi lah walaupun ya tentunya solusi kami terbatas begitu contohnya begini dengan KPK kami sangat tegas itu kan pengalihan status dari pegawai KPK menjadi ASN tapi apa ada 51 karyawan yang digergaji dibuang itu sangat nyata depan publik masyarakat yang kami temui dimana-mana selalu mengomong ini mahasiswa ini sudah tidur sebenarnya kuping atau telinga kami ini sudah panas gitu loh cuman ya kadang-kadang kami bersuara tidak ditanggapi begitu nah sehingga perlu ada semacam labeling begitu agar dilihat gitu ya maksudnya ya nah kalau begitu jadi tahu gitu jadi rame nah kami harap janganlah pemerintahan saat ini membangunkan macan yang sedang tidur kira-kira begitu mas oh mas ini macan sedang tidur ya iya karena ya itu kan sangat nyata saya menanggapi dari bang nabalin juga tentang terkontaminasi dari KPK ya kami ini kan punya kajian-kajian diskusi-diskusi kami jelas tidak hanya melihat siapapun itu karena 51 pegawai KPK ini sedang menangani perkara-perkara besar korupsi mas itu sangat nyata ya kalau mereka tidak dilanjutkan diganti orang baru ya tentunya akan terbatas gitu loh kinergianya kalau kemudian hubungannya dengan Presiden Jokowi apa itu bahwasannya ketika saya terpilih lembaga KPK akan semakin kita kuatkan tapi faktanya apa sangat bertolak belakang gitu loh nah saya mencontohkan juga sekarang gak kuat ya berarti ya KPK sekarang gak kuat nih lemah nih sekarang kira kalau saya ngomong gak kuat itu sudah jelas tapi masyarakat Indonesia sudah tahu lah akan hal itu gitu loh sampai 51 pegawai digergaji padahal itu cuma pengalihan status begitu saya sedikit cerita mas kemarin juga sempat ada terjadi tentang pembacokan mahasiswa di Jakarta Pusat karena sering demo sering mengkritisi kebijakan pemerintah ya kami juga sudah melaporkan ke pihak kepolisian oke nah kami harap jangan ada lagi yang terjadi-terjadi seperti ini apalagi era reformasi ini gitu loh apalagi Pak Jokowi ini kan ya banyaklah janyi-janyinya rindu di demo ingin menguatkan lembaga KPK revisi undang-undang ITA segala macam gitu loh gitu ya memang kalau mengkritisi dengan bahasa yang sopan santun tadi ya itu kami nilai itu penasehat presiden yang pas gitu loh menasehati ya kalau kami mahasiswa ini mengkritisi gitu loh mas wajar memang enggak keras sebenarnya ini enggak terlalu keras enggak keras ini ya king of list itu enggak keras itu enggak terlalu keras ini biasa saja bagian dari mahasiswa gitu loh mas oke oke ya mas Adi paham lah mungkin Bang Gabbalin kalau dia berjujur dari hati nurani yang paling dalam juga paham makan hal itu gitu loh kami harap Bang Gabbalin ya jujur lah dari hati yang paling dalam gitu loh maksudnya Bang Gabbalin gak jujur ini akan menggabalin yang dulu ketika beliau orasi orator dan segala macam gitu loh bukan yang saat ini di KSP karena kalau di KSP ini sudah banyak tidak sesuai dengan apa dengan hati nurani dan bertolak belakang dari dahulu gitu Bang Ali bener gitu gak Bang Ali nih langsung tanggapin Bang Ali aja nih kalau dulu saya menulis artikel 14 kali dan 7 kali saya di penjara itu menulis artikel melawan pemerintahan orde baru di penjara ini pantapistol ini genjak senjata saya mengerti kalau dulu kita menulis pakai artikel kita menulis dengan beberapa referensi kita menulis artikel bukan artikel dalam bahasa Indonesia saja Indra bukan dalam bahasa Indonesia saja tapi kita menulis dalam bahasa Inggris kita menulis dalam bahasa Arab itu waktu itu kritiknya dengan solusi juga atau gimana Bang iya kasih tau kita kasih tau tentang asas tunggal pada waktu itu kita kasih tau tentang jilba saya menulis untuk ditulis di World Street Journal dan di penjara bukan kalian apa lakukan apa saya mau bilang saya mau bilang bahwa betul kritik kalau umpama seperti disebutkan Adinda Kuya ini BEMPTAI itu artinya Perguruan Tinggi Agama Islam kalau seperti itu Adinda pakai kemudian menyampaikan ke doang publik saya keberatan itu saya keberatan karena konsep kritik itu adalah konsep konsep kritik itu adalah konsep kritik itu adalah keberatan itu sebagai bukan sebagai KSP tapi sebagai apa Bang saya keberatan karena dia tidak boleh tergerus dengan kemajuan teknologi dia tidak boleh tergerus dengan kemajuan sehari ini kemudian merongrong kewibawaan moralnya itu saya keberatan maka itulah saya katakan jangan Anda menurunkan great universitas Indonesia itu karena kami ada di luar sebagai iluni yang memberikan kontribusi kepada kepentingan bangsa dan negara begitu hebat maka kami yakin dan percaya adik-adik mahasiswaku akan bisa jauh lebih baik karena dia akan ketemu pada zaman yang berbeda dengan kami hidup sekarang itu loh pengertiannya Mas Adi kalau Mbak Nga Balin tadi menyebut kritik dengan ada solusi itu tujuannya adalah untuk kurang lebih mengukur kecerdasan intelektual yang melakukan kritik itu dalam konteks ini kritik bukan nyinyir maksudnya gitu Mas Adi saya bicara itu sebenarnya untuk memahami logika orang protes jadi kalau protes itu disebut satu misalnya tolak revisi undang-undang KPK jadi nggak perlu misalnya tolak revisi undang-undang KPK solusinya nggak begitu maksud saya adalah itu adalah statement-statement yang sebenarnya quotable gimana untuk menghembuskan kepada siapapun terutama kepada publik untuk paham bahwa protesnya itu ada beberapa variable kalau melihat protes-protes BEM ini kan sebenarnya adalah akumulasi kenapa misalnya menyebut RUU Cipta Kerja mereka kan menolak apa solusinya ya jangan direvisi atau jangan disahkan RUU apa namanya Cipta Kerja itu ya solusinya adalah revisi undang-undang KPK jangan disahkan kan itu yang sering mereka lakukan jadi kalau puntoh ditanya solusi apakah itu bisa menjadi ukuran kecerdasan ataupun tidak tapi bagi logika demonstran bagi logika orang protes menolak itu adalah bagian dari solusi supaya tidak dilakukan revisi dan pengesahan dalam konteks itu sebenarnya saya agak sedikit berbeda dengan Mangka Balin betul kalau dalam logika ilmiah di kampus tulisan-tulisan yang akademik itu mesti disertai dengan beberapa apa namanya solusi ada kerangka teori ada data ada argumentasi dan lain-lain tapi kalau orang demo orang protes diminta untuk memberikan solusi kepanjangan orang tidak melihat itu itu yang saya pahami dalam bahasa lapangan teman-teman seperti yang kedua yang paling penting king of lip service memang ini sadis karena menafikan semua apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan presiden karena cuma tiga variable yang sebenarnya disoroti tentang KPK undang-undang ITE dan kebebasan berekspresi tapi sekali lagi dalam orang demo dalam orang protes kalau bahasanya telampau sopan santun tidak didengarkan jadi ini kegenitan saja yang dilakukan oleh mahasiswa itu supaya pesan-pesan politiknya itu menjadi wacana yang kemudian semarak dibicarakan sampai sekarang kan terbukti ketika ada istilah king of lip service itu ya pembicaranya terjadi di mana-mana mas bem-bem yang lain menyusul ini ada istilah pemimpin yang macam-macam lah mas gitu ya ada UGM ada kemudian PTAI dan lain-lain pesannya sih sebenarnya serhana isunya pun sebenarnya tidak lebih dari sekedar mendaur ulang dari isu-isu yang sebenarnya sering kita dengar selama ini apa yang baru dari BEMU itu yang baru ya labelingnya itu king of lip service itu apa yang baru dari statement PTAI apa yang baru dari UGM gak ada mas semua isu itu tidak lebih dari sekedar daur ulang yang selama ini menjadi diskursus polemik yang terjadi di publik yang baru itu adalah labeling labeling ini adalah semacam trigger untuk melakukan tendangan supaya pesan politiknya itu sampai itu saja sebenarnya saya ini menggunakan perspektif dari logika seorang aktivis ya tentang tukang demo dan semacamnya mas Hadi tapi kemudian saya ingin tanggapan mas Hadi ini kalau kemudian setelah itu muncul keluar begitu ya kan berbagai reaksi itu kan dilakukan tidak hanya dari tempatnya Pak Ngabalin KSP dalam hal ini yang memang merupakan dari perwakilan perwakilan utama ya dari istana dari suara Pak Jokowi tapi juga dari masyarakat masker di luar sana ya beberapa orang beberapa tokoh yang menyampaikan ini kemudian seolah-olah bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ini ada yang menunggangi siapa di belakangnya kemudian sampai menyebut nama Leon ini afiliasinya dengan siapa kakak pembina siapa dan sebagainya menurut mas Adi ini apa artinya apakah ini bisa menjadi blunder justru buat Pak Jokowi atau bagaimana setiap protes itu mas pasti mengandung banyak resiko terutama tuduhan tuduhan ditunggangi kalau dulu kan ditanya siapa nih bohirnya karena kan mobilisasi orang dengan begitu banyak bus gitu ya datang ke istana datang ke DWR itu butuh logistik yang banyak pasti itu sering terjadi tuduhan-tuduhan itu akan misalnya ditanya riwayatnya oh ini dekat dengan kadron atau tidak itu logika biasa sebenarnya dalam demonstrasi nah cuman pertanyaannya kalau ada yang menunggangi kenapa kalau ada yang modalin kenapa gitu loh saya dulu artinya bias kepentingannya Mas Adi bukankah itu kemudian tidak selama kepentingan itu sesuai dengan kepentingan mahasiswa gak ada soal mas yang salah itu kalau yang menunggangi itu menintervensi mendikte apa yang mesti dilakukan oleh mahasiswa dulu terus terang kita juga banyak beraliansi dengan teman-teman LSM dalam berbagai isu isu HAM isu lingkungan hidup tentang kenaikan BBM lain-lain jadi iman politik kita sebagai aktivis kok kebetulan ada yang nyambut gitu loh mereka kemudian menyediakan akomodasi meski tidak sepenuhnya nah dalam konteks itu saya kira tidak ada persoalan yang menjadi masalah itu kalau ada yang menunggangi dan mendikte supaya kerakan mahasiswa ini sesuai dengan kepentingannya betul itu yang salah tapi kalau kepentingan mahasiswa sama dengan kepentingan yang membiayai gak masalah gak ada masalah mas itu yang diputuhkan kalau kepentingannya labeling king of lip service ini mungkin bagi mahasiswa hanya untuk supaya mendapat perhatian walaupun isunya tadi sebenarnya biasa tapi kalau kepentingannya punya kepentingan politik yang lain ini kan bisa mendowngrade pemerintahan atau kepemimpinan seorang presiden Jokowi kan sebenarnya kalau mau jujur king of lip service ini kan ada istilah-istilah lain yang sebenarnya sering sudah kita dengar mas kan hampir semua pejabat publik ini sering dikatain misalnya sebagai pemimpin yang jauh panggang dari api itu sopan santun banget mas ada juga misalnya pemimpin yang disebut sebagai pemimpin yang PHP ya kan pemberi harapan palsu ada sering pemimpin disebut sebagai pemimpin ya terakhir misalnya king of lip service itu adalah bentuk lain dari ekstrim hiperbolis secara subtansi sebenarnya sama dengan kritikan-kritikan yang selama ini disampaikan oleh mahasiswa kepada publik cuman tonesnya sound bite-nya agak beda ada yang versi halus ada yang versi sedang ada yang versi sadis yang ini sadis lagi-lagi sadis saya termasuk orang yang mengakui ini sadis mas karena cukup tidak variable yang dipakai tapi seakan-akan menafikan semua yang dilakukan oleh presiden dalam negara demokrasi mas senyebelin apapun senyinyir apapun sekatro apapun kritik itu mas mesti memang harus diterima mas ya itu resikonya berarti gitu ya tentu Banga Balin ini manggal dengan BEMBUI itu manggal dengan teman-teman PTAI manggal dengan teman-teman BEMBUGM manggal pastinya dikatakan presiden ini ya Raja Pembual dan seterusnya pasti manggal tapi itulah suara demokrasi itu bahwa kemudian ada yang menilai tingkat kecerdasannya mengkritik itu berarti ya cuman segini aja ya biarin aja begitu mas Adia ya karena bagi yang mengkritik tidak perlu mereka ini punya apa cerdas atau tidak yang penting mengkritik aja mas mengkritik pesannya sampai terserah apa kata orang mau dikibir mau dimaki oke nah saya menjelaskan ini dalam konteks perspektif aktifis ya saya sebut bahwa inilah logika yang memang agak sedikit berbeda logika jalanan yang lebih banyak didominasi oleh mahasiswa dengan logika istana dan kekuasaan pemerintah yang menganggap semacam ini memang begitu banyak footnotenya harus opan santun hardest disertai dengan paper solusi lain-lain oke logika yang sebenarnya dalam banyak hal susah untuk ditemukan oke mas Yayan tadi kalau Bang Ali kan sempat menyampaikan zaman Bang Ali itu mengkritiknya selain turun ke jalan tetapi juga menulis menulis dengan tidak hanya dalam bahas Indonesia tetapi agar bisa dibaca menjadi internasional bahkan disertai dengan solusi-solusi begitu ya tadi yang disampaikan oleh Bang Ali apa yang dilakukan mas Yusho sekarang cuma labeling aja jadinya sebenarnya begini mas kalau jamannya Bang Ali ngabalin itu kan oke lah beliau menulis pakai bahasa Inggris bahasa Arab bahasa Indonesia dan lain sebagainya nah untuk sekarang ini kan mas Yusho ini mempunyai ide kreatif dan inovatif nah untuk lebih menarik gampang dipahami mudah dipahami cepat jadi kami buatnya itu ya memek-memek itu gitu loh memek gambar pamplet dan lain sebagainya di sana juga terkandung tulisan dan makna sebenarnya itu luar biasa kalau orang linguistik memahas ini hanya inovasi berarti ya maksudnya nah kira-kira begitu lah mas itu lebih daripada tulisan memek-memek yang ada ya mohon maaf lah di label-lebeli tentang memek-memek lucu segala macam kayak gitu ya yan terus saya tekan memek-memek iya aku dengarnya mem-memek nah terus begini bang saya tekankan juga ke bang indra dan bang nabalin bang adiplai ya kita semua paham lah sebenarnya mahasiswa ini adalah pilar demokrasi yang paling murni gitu loh suara yang disampaikan itu murni kegelisahan hati itu yang dirasakan masyarakat jadi kalau disebut ditunggangi kepentingan ada yang biayain dan lain sebagainya bagaimana itu oh gak ada yang membiayain gitu loh karena ya memang ini kegelisahan masyarakat jadi perlu disampaikan ya lewat mana ya lewat mahasiswa kalau masyarakat turun ke jalan segala macam ya mereka kan ada pekerjaan mau ngurus anak istri dan lain sebagainya ya kalau kita mahasiswa kan memang dituntut akan hal itu gitu loh sebenarnya yang paling bahaya ketika mahasiswa diam itu sudah mati demokrasi kalau mahasiswanya sering mengkritisi sering turun ke jalan ya itu bagus gitu loh ini memang ada dialog artinya balance gitu bisa saling sinergi secara gak langsung begitu mas nah ini mas yang menarik ini ketika sekarang bisa bersuara terus mahasiswanya ya bisa melakukan kritik dan lain sebagainya sementara yang dikritik itu adalah pemerintahan otoriter dan lain sebagainya bahwa sebenarnya kritik yang disampaikan di alam yang bisa terbuka menyampaikan kritik itu menjadi terbantahkan sendiri apa yang disampaikan dalam kritiknya itu mas hayan misalnya pemerintahan otoriter kritik dan apa kritik ditangkapi segala macam tapi itu bisa disampaikan secara apa terbuka disampaikan dengan gagah di jalanan dan lain sebagainya artinya itu sedang terbantahkan sendiri apa yang disampaikan kritiknya karena bisa menyampaikan kritik dengan terbuka beda dengan zaman Bang Ali tadi misalnya dengan contoh dia cukup menulis tidak bisa dengan mudah menyampaikan kritik di jalanan begitu mas hayan maksudnya seperti ada yang menanggapi seperti itu sebenarnya begini mas ya kalau mau disamakan dengan zamannya Bang Ali ngabalin itu jauh berbeda gitu loh nah kalau mau kita bandingkan kita lihat zamannya eranya Pak SBY atau Pak Jokowi gitu loh sebenarnya zamannya Pak SBY itu sangat sadis gitu loh mas itu kerbau dibawa ke depan istana dan pantatnya dicet dibuat namanya Pak SBY ya mungkin itu zamannya Bang Adi lah yang lebih paham cuman kami ya itu cerita-cerita dari senior dari senior kami gitu loh ya memang sekarang ini ketika manusia demo dulu waktu Omri Buslow itu mas itu di polda metro itu ratusan mungkin bahkan sampai ribuan yang ditangkapin gitu loh ya seharusnya kan ini kan eranya reformasi bisa dialog bagaimana gitu loh karena menyelesaikan suatu permasalahan itu tidak dengan tangkap-menangkap karena bukan zamannya lagi gitu loh ya mungkin zamannya Bang Amalin dulu kan sangat sadis pakai pistol segala macam sampai disini beliau pecah kepalanya ini ya untuk saat ini kan mahasiswa ini lebih gampang diajak dialog gitu loh ya tidak dengan cara kekerasan ya artinya berarti pemerintahnya terbuka kan berarti kalau mahasiswa bisa diajak dialog oke kita inilah terbuka cuman kan sangat banyak yang ditangkap-tangkapin gitu loh sampai ya ketakutan ada gitu loh mas tapi bisa menyampaikan kritik dengan demo masih bisa kan di jalan dengan beda dengan misalnya kalau dibandingkan zaman Bang Ali tadi kan ini perbandingannya Bang Ali mencoba menyampaikan zaman Bang Ali ya bahwa kritiknya itu disampaikan dalam bentuk tulisan dan lain sebagainya sehingga kalau di jalan langsung sudah pasti nyawanya hilang ya kak kalau sekarang memang bisa menyampaikan aspirasi itu cuman kadang-kadang kan enggak ditanggapin terus di counter-counter seharusnya kan kurang tepat lah seharusnya kan diajak berdialog bagaimana kita cari solusi berkesama gitu loh begitu mas bukan ini kalau sudah mulai ini dicari kesalahan itu sampai handphonenya ketua BEMU itu diretas kita enggak tahu siapa ketika pas kamu mengkritisi buat the king of service itu handphonenya diretas gitu loh saya pernah mengalami hal itu juga gitu loh sampai 3 bulan WA saya itu enggak bisa dipakai itu langsung menduga yang melakukan pemerintah belum tentu kita tidak mengarahkan ke sana cuman kan kok pasca membuat meme itu ada apa retasan itu itu kan jadi sebuah opini publik gitu loh wah bahaya ini ketika mengkritisi kebijakan pemerintah atau mengkritisi presiden ini tiba-tiba WA langsung diinikan gitu dan itu tidak 1-2 orang yang mengalami akan hal itu walaupun yang meretas tadi Mas Hayan bilang belum tentu itu dilakukan oleh pihak pemerintah maksudnya ya iya belum tentu cuman kan ini kan opini publik mengarahnya ke sana gitu loh karena pas ke akan hal itu itu yang terjadi dan itu tidak dihalaminya 1-2 orang saya pun pernah merasakan akan hal itu ini sudut pandangnya kan rugi buat pemerintahnya udah dikritik dengan keras begitu terus seolah-olah ada yang meretas misalnya bukan datang dari pemerintah malah dia sendiri yang rugi kan kalau pemerintah ini Mas pemerintah ini tidak akan pernah rugi yang rugi itu masyarakat dan rakyat itu gitu loh dalam soal dikritisi ini kemudian di diarahkan seolah-olah bahwa yang melakukan pertasan misalnya opini yang terbangun seperti itu tadi Mas Hayan nyampaikan kan karena begini Mas ya kita ini kan tidak menyalahkan pemerintah yang melakukan apa retasan atau pembajakan WhatsApp atau nomor handphone-nya tapi ketika pas ke the king lip of service itu itu yang terjadi gitu loh yang pertama yang kedua sebelum akan hal itu jauh lah 2019 saya juga akan mengalami hal itu ketika saya mau demo bawa teman-teman itu saya juga mengalami akan hal itu gitu loh jadi kan ini opini publik mengarahnya ke sana oke baik Bang Ali sebenarnya kalau yang disampaikan mahasiswa dengan kata-kata keras labeling yang cukup apa namanya menonjok tadi ya kalau disebut Bang Ali itu nyinyir tapi Mas Adi tadi menyampaikan memang tidak ada yang baru poin-poin yang dikritisi tetapi sebenarnya ini untuk mencari labeling ini kurang lebih menurut Mas Hayan untuk mendapatkan perhatian karena kritik selama ini juga gak ditanggapin gitu loh Bang Ali penting bagi saya sebagai seorang kakak sebagai seorang alumni yang harus menyampaikan pesan itu sehingga saya berulang kali memang harus mengatakan bahwa ya apa-apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa itu harus bisa terkonfirmasi dengan seberapa jauh tingkat kecerdasannya umpama nih kalau bicara tentang KPK mestinya yang dia bicara itu adalah sistem yang dibangun bukan 51 orang bukan 75 orang kalau ternyata kepergian 51 orang itu kemudian KPK-nya langsung ambruk tidak kita tidak bicara manusianya kita bicara tentang sistemnya kalau kalau bicara sistem maka yang keluar itu adalah nalar-nalar masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual tapi kalau kita bicara orang itu saya kira objektif tidak tidak bagus artinya bahwa anda juga melakukan menafikan terhadap satu proses yang dibangun saya satu-satunya orang nih ya dengan izin Allah tidak keliru yang bagaimana membicarakan dan menjelaskan tentang pentingnya rancangan undang-undang KPK itu direvisi pada awalnya kenapa begitu iya karena saya lima tahun duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu ada di badan legislasi DPR RI makanya saya tahu dengan begitu maka dialog kita ini saya Mas Adi kemudian Adinda Yayak dialog kita ini adalah dialog yang dibuat oleh Mas Indra dengan harapan agar rakyat yang nonton nanti atau diputar di TV atau dimuat oleh wartawan itu memberikan pencerahan kepada orang supaya kita juga bisa dinilai sebagai dialog kita ini baik kemudian memberikan ada yang tertinggal untuk masyarakat sekaligus memberikan klarifikasi terhadap nalar pengetahuan kita ini Oke Mas Adi silakan tanggapannya pada prinsipnya begini Mas Indra dalam logika aktivisme itu memang banyak mazhab mazhab pertama itu yang penting tolak dan protes meski gak perlu itu ada solusi dan lainnya ada juga yang disebut dengan ya protes tolak tapi disertai dengan beberapa solusi ada seperti yang disampaikan oleh Manggabalin ada juga orang yang protes demo dan semacamnya itu tidak dianggap perlu tapi misalnya cukup dengan menulis di berbagai media dengan berbagai bahasa ada yang begitu nah tapi dalam soal mazhab aja Mas Adi tapi dalam logika aktivisme itu diantara sekian banyak pilihan ini diantara sekian begitu banyak mazhab ini kira-kira mana yang paling banyak menyita perhatian publik itu mah nulis misalnya di kompas nulis misalnya di media Indonesia nulis di Tempo dan media-media nasional lain orang bertanya apakah ada yang baca kan begitu mas ketimbang misalnya sekali bikin meme di medsos tapi jutaan yang nonton gitu mas kan itu yang sebenarnya bagaimana ada jalan pintas kritiknya diperhatikan publik maksudnya gitu ya pintas yang diinginkan supaya pesan kritiknya itu dibaca oleh banyak orang karena sorry to say tidak semua orang itu suka baca mas apalagi artikel-artikel ya ini tentu memang sangat ironis ya budaya baca kita rendah lebih suka melihat pelayar pamplet yang ya sifatnya simple sadis gitu ya mengolok-olok gitu ya mempermalukan seorang pemimpin dan itu budaya kita kenapa menjadi viral karena king of lip service ini kan mempermalukan presiden dan masyarakat kita suka yang begitu-begitu mas termasuk yang menanggapi baik yang mendukung maupun yang menolak atau keberatan dengan kritik itu ya itu banyak di meme kalau kritiknya disampaikan melalui tulisan opini dan sebenarnya kadang-kadang jarang juga berbalas kalau zaman dulu kan memang sering kita lihat ya kritik dengan tulisan dibalas lagi menjawab mengkritik-kritik terhadap ini gitu ya tulisan dibalas dibalas tulisan tulisan dibalas tulisan yang sekarang cenderung sudah pada media sosial sih soalnya ya masa dia kalau berbalas pantun di tulisan ilmiah ini kan lama prosesnya isunya keburu tenggelam menulis di media Indonesia paling cepat ya tiga hari empat hari baru dimuat belum lagi mau ngebalas seminggu seterusnya aduh orang sudah gak bicara lagi gitu jadi yang paling mungkin ya meme dibalas meme gitu olok-olok dibalas olok-olok pinukio gitu ya dibalas pinukio masalahnya jadi sehat gak demokrasi kita kalau begitu tuh mas Hadi bebas-bebas sih tapi sehat gak demokrasi yang benar gak gitu dalam banyak hal gak be gak sehat mas yang begini ini contoh model demonstrasi semacam ini memang contoh yang gak sehat tapi ini yang membuat kita itu ironis kenapa masyarakat kita itu suka dengan yang begini-begini suka dengan sesuatu yang sorry to say itu yang mempermalukan pemimpinnya ini yang kemudian membuat ini entah itu salah siapa gitu kenapa publik itu lebih suka dengan yang terus terang gitu mempermalukan pemimpin ketimbangnya oke misalnya dulu ketika ada gambar pinukio gitu di sebuah majalah itu kan rame ketimbang pesan-pesan hifatnya ilmiah nulis biasa kemudian ada yang seperti waktu tidak hanya apa di era presiden Joko di era presiden sebelumnya juga kan ada yang bawa kerbau ada macem-macem lah ya itu istilah yang bawa kerbau si Buya namanya ya si Buya ya SBY itu diidentikan dengan ya kerbau kerbau gimana sih badannya besar gitu tapi bukan hanya peragi tapi deket dengan orang yang memang tidak bisa berbuat apa-apa ya artinya kan dalam banyak hal sebenarnya ekspresi-ekspresi seperti ini tidak sihat bagi demokrasi itu sendiri ya Mas Hadi berarti ya memang berlebihan Mas karena biar bagaimanapun seorang kepala negara seorang presiden itu mesti dijaga marwah oke nah sekarang saya ke Mas Hayan Mas Hayan dari sisi mahasiswa sebagai masyarakat intelektual dan lain sebagainya tentu kritik itu adalah yang kita tunggu-tunggu sebagai masyarakat dari mahasiswa bahaya juga kita setuju juga kalau tadi disebutkan bahaya juga kalau mahasiswanya selama ini hanya bisa diam nah tapi Mas Hayan dalam konteks kita ingin membawa demokrasi ini naik kelas tidak hanya sekedar bebas tapi demokrasi yang menjadi bermutu tidak menjadi olok-olok hinaan dan lain sebagainya bebas memang tapi kesannya menjadi olok-olok nyinyir tapi tidak tidak maju gitu kira-kira ada ada keinginan berperan disitu gak mahasiswa bahwa saya berkepentingan demokrasi yang bebas ini tapi naik kelas gitu tidak hanya sekedar bebas gitu Mas Hayan jadi begini Mas Ya ya tentunya kami mahasiswa ini ya Bang Gabalin mengatakan tadi mahasiswa ini kaum intelektual kaum terpelajar di universitas ya kita sebenarnya pengen demokrasi ini demokrasi yang bagus demokrasi yang sehat demokrasi yang bersih bahkan demokrasi yang kira-kira bernilai begitu cuman kan begini ini kalau pemimpinnya banyak inkar janji ini boro-boro mau demokrasi yang bernilai gitu loh ini pasti ditagi terus sama mahasiswa akan hal itu gitu loh yang basic dulu ya ini aja belum beres udah mau naik kelas artinya levelnya bukan levelnya untuk naik kelas ini dibereskan dulu begitu loh Mas ya tidak mungkin ujuk-ujuk kalau kita analogikan orang pelajar yang kelas 4 SDW aja belum bisa udah mau dinaik kelas 5 jadi tidak bisa karena hal itu gitu loh seharusnya ya demokrasi apa yang saat ini aja janji-janji atau yang dilontarkan ketika kampanye segala macam dibereskan dan direalisasikan dulu gitu loh kami mendukung penuh untuk menaikkan level demokrasi yang sehat ya kita ini bangsa Indonesia ini bangsa demokrasi orang-orang yang sopan santun tapi ketika orang berjanji ya wajar dong ditagi apalagi kami yang menagih mahasiswa gitu loh menagihnya lewat maksudnya menagihnya benar tetap harus ditagi tetapi kalau tadi melalui semacam nyinyir olok-olok di medsos tidak melalui jurnal-jurnal yang membangun apa namanya nasi dengan solusi yang baik perang perang adu solusilah intinya dalam tanda kutip itu menurut pandangan mas sayang gimana jadi kan gini mas ini kan zamannya bangga balin zamannya bang adi dan zamannya kami saat ini kan berbeda kalau sekarang ya kita akuin bangga balin udah punya instagram punya media sosial dan lain sebagainya lah bang adi apalagi dan kami apalagi gitu loh ya maksudnya kaum milenial jadi dengan cara itu pesan kami cepat tersampaikan ya kalau dengan tulisan dengan tulisan kalau kata bang adi tadi ya barang ini udah basi gitu loh boro-boro mau ditanggapin gak ada tanggapan sama sekali jadi ya mau gak mau terpaksa kami pakai hal-hal pola tentang ya buat meme player tentang lucu-lucu tapi dapat gitu loh kritiknya tapi mas sayang sedikit sedikit aja mas sayang tanggapan mas sayang dengan kritik yang disampaikan beberapa waktu terakhir ini ya misalnya dengan apa yang disampaikan UI kemudian bermunculan dari UGM bermunculan dari tempat-tempat lain juga sekarang muncul kalau gak salah terakhir kita bicara di hari Jumat ini ada julukan lagi dari kampus mana saya lupa itu king of pura-pura tidak tahu tidak paham king of pura-pura tidak paham kalau gak salah nah tapi dengan tanggapan presiden yang kemarin menurutnya apakah ini nah ini tanggapan yang wajar-wajar saja normal-normal saja tidak disebut sebagai pemerintahan yang anti kritik atau gimana mas jadi kan gini dari awal tadi saya sudah menjelaskan mas ini presiden ya bilangnya rindu di demo siap di kritik tapi jangan hanya sibuk klarifikasi seharusnya kritikan dari mahasiswa itu ya jangan hanya di klarifikasi tapi tunjukkan prestasi dan menjadi cambukan untuk mereka dalam bekerja gitu loh begitu gak usah sibuk-sibuk menanggapi dengan ini ya dengan pernyataan ya iya nah jadi gini mas kita khawatirnya ya ini kalau hanya sibuk di klarifikasi aja dan kira-kira ini ya mau mengajak kira-kira membangunkan singa yang sedang tidur kalau saya analogikan ya ini kita sudah mulai konsolidasi kan untuk turun ke jalan sebenarnya kita tidak mau kita juga paham ini COVID di Indonesia ini lagi tinggi-tingginya cuman kalau ya kira-kira pemerintah memancing atau apa gitu loh membangunkan singa yang sedang tidur dicambuk-cambuk atau disiksa atau bagaimana kira-kira bahasanya yang tepat kan itu mau tidak mau kita akan turun ke jalan dan rame-rame gitu loh padahal kita tidak mau sebenarnya karena kita juga memikirkan mendukung pemerintah dalam menanggung ulangi COVID karena ini untuk COVID ini kita harus bersatu padu gitu loh untuk demi bangsa Indonesia dia tidak akan tidak mau kalau ada keluarga kita yang terkena terdampak segala macam gitu loh jadi harus bersatu kalau sampai turun ke jalan bukan hanya merugikan pemerintah dalam menanggulangi COVID tapi menurunkan masaya dan keluarga sendiri nanti itu kalau itu ya betul membayarkan diri masing-masing kalau itu kalau ini kan kalau kata bang Adi ujungnya itu pasti turun ke jalan kalau tidak ada tanggapan dan mereka hanya sibuk klarifikasi gitu loh seharusnya ya pemerintah kan ya punya tim dan lain sebagainya lah dari penasehatnya ada bang Ngabalin banyak lah senior-senior yang sudah masuk di KSP itu gitu loh seharusnya mereka lebih bijak menanggapi mahasiswa itu karena ya banyak para aktivis juga sudah masuk ke KSP maksudnya kami sampaikan lah pesan dari hati nuran yang paling dalam ini dari BNPTI khususnya untuk senior-senior di KSP jangan banyak diamnya gitu loh adik-adik ini perlu istilahnya kan apalah ini hanya harus diumbang Bang Ngabalin ini kaya istana ini ketika masuk KSP lebih banyak diam dan ya ya mohon maaf kami bilang kalau gak ada manfaatnya ya rugi gitu loh gitu oke yaudah sekarang Bang Ngabalin ini deh sekaligus kesimpulan kita Bang ini sekali lagi saya berharap bahwa dialog ini dalam rangka memberikan pembelajaran memberikan pencerahan kepada ruang publik dari berbagai sudut pandang ya Bang ya tidak apa-apa tidak apa-apa Mas Indra mahasiswa itu tidak saja di luar negeri tapi di dalam negeri juga disebut sebagai agent of social control dia dia sebagai agent daripada melakukan kontrol sosial karena itu dibutuhkan nalar yang sehat nalar yang memiliki kemampuan intelektual yang saya sebut dengan intelektual knowledge tadi untuk apa agar dia bisa menjadi kelompok-kelompok intelektual yang memiliki kemampuan objektivitas dalam melihat dan menyuarakan kepentingan kepentingan di tengah masyarakat sebagai agent of tadi apa yang saya sebut dengan social control kalau itu tidak terjadi saya sungguh-sungguh meragukan loh 5-10 tahun akan datang nanti Yayak dan teman-teman dua hal yang perlu dilakukan kita membutuhkan eksperien yang mantap untuk menentukan dan membekali diri dalam mengeksplorasi apa yang kita baca karena tidak ada orang pintar dalam sejarah kehidupan umat manusia kalau dia tidak membaca hitunglah sudah referensi apa yang kita baca karena masih sekarang kita masih kuliah nih sebutlah seperti begitu dengan begitu maka terukur terukur dari sisi apa terukur dari kemampuan kita melakukan mengekspresikan sesuatu yang menjadi bagian dari pikir kita kenapa karena kita memiliki kemampuan eksperien yang bagus dan yang kedua kita memiliki daya nalar yang tinggi saya ingin mengatakan bahwa daya nalar yang tinggi itu diukur dari kemampuan menganalisis analisis satu masalah kemudian bisa kita uraikan dengan baik dengan begitu dengan begitu maka pesan yang mau disampaikan itu bisa saya ingin mengatakan ini karena kalau tadi Dinda nyinggung-nyinggung KSP karena kita belajar kita pernah sekolah di S1 kita pernah sekolah S2 sampai dengan kita dokter maka kita bisa membuat satu analisa yang bagus kemudian kita bisa mengekspresikan itu dalam daily breathing dalam membuat analisa-analisa yang bisa dibaca ditelah oleh Bapak Presiden tempat ini menurut saya adalah tempat dimana untuk bisa mengasah kemampuan diri dan kepribadian karena bukan diam aja ya bang ya dua hal yang harus muncul dari kepribadian itu adalah kemampuan leadership dan kemampuan management menata diri kita ke depan kalau dari sekarang itu tidak dilakukan kesian nanti harapan orang tua kita jauh-jauh dari kampung datang tapi ternyata kita tidak bisa memberikan hasil yang maksimal saya kira itu aja sebagai bentuk pembelajaran jadi maksudnya biar banyak baca sehingga terukur nanti kalau pas menyampaikan kritik atau pendapat itu kelihatan begitu maksudnya begitu ya bangabalin ya mas Hadi singkat aja mas Hadi dengan apa yang terjadi beberapa waktu terakhir termasuk tanggapan dari istana kemudian mendapat tanggapan lagi dari teman-teman mahasiswa ini ada logika yang tidak ketemu dan berbeda tentu saja mas logika aktivis dengan logika kekuasaan yang kita menyebutkan sebagai minyak-minyak dan air-air tapi bang Ali tadi kayaknya mau menyampaikannya itu dari perspektif sebagai aktivis juga tadi maksudnya kalau kurang lebih jadi gini jadi gini wujud dan kepribadian kita hari ini itu akan terwujud dan terlihat daripada ketika kita ada satu waktu nanti dibutuhkan oleh negara dengan begitu maka kapasitas kita sekarang itu tidak mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan anda pasti tidak menemukan anak-anak aktivis itu mengkapitalisasikan pangkat dan jabatan merampok mencuri dan melakukan kapitalisasi terhadap pangkatnya itu yang saya sebut dengan moral ability kenapa karena mengkedepankan kemampuan nalar dan otak dalam kepribadian kesehariannya oke mas Adi kembali mas Adi silahkan mas Adi ya kalau ingin menarik aktivis dengan logika Banga Balin tentu saja tidak nyambung mas begitu pun ingin menarik logika teman-teman Banga Balin logika teman mahasiswa tentu tidak make sense ini dua variable yang memang susah untuk dipertemukan tapi bahwa mahasiswa itu harus baca buku ya saya setuju tapi kan kita tidak bisa menghakimi orang yang mengkritik seperti BMI BMPTA ini orang yang tidak baca buku kita juga tidak bisa menghakimi mereka ini tidak nulis jangan-jangan mereka nulis cuman gak mau pamer aja mas tapi kalau urusan kritik ya gak perlulah kelihatan ilmiah kritik ya kritik aja gak perlu banyak diskusi karena dalam logika aktivis itu demo tolak protes yaudah yang lain-lain nantilah diobrolin belakangan itu yang terjadi biasanya tapi bahwa setahu saya mahasiswa itu pasti menulis minimal mereka ini bikin makalah tugas sekarang sekolahnya online pasti banyak tugas dan menulis mereka pasti baca buku dan lihat kecil-kecilan nah ini yang saya kira memang dua hal yang berbeda sulit ditemukan dan bagi saya soal kritik itu biasa-biasa saja mas sekalipun itu nyebelin dan sekatro dan sekatro apapun kritik ya tetaplah kritik dalam demokrasi suara orang biasa-biasa saja suara mahasiswa itu tetap menjadi variabel penting dalam pembangunan demokrasi sekalipun itu menyakitkan sekaligus itu menyebarkan dan sekaligus itu dan respon presiden menurut Mas Adi sejauh ini bagaimana Pak Jokowi ini kan tipikal pemimpin yang merespon secara langsung semua kritik Jokowi jarang misalnya merespon semua kritik itu melalui medsos kalau SBE biasanya melalui medsos melalui puisi dan lagu Jokowi ini enggak langsung kompresi pes terjauh ini bagus oke baik oke Mas Sayan singkat aja Mas Sayan sebagian untuk pandangan dari mahasiswa closing statement lah kira-kira begitu Mas Syedra ya ya memang nah sebenarnya begini ya kami tidak banyak tuntutan lah dengan pemerintah ini apalagi situasi pandemi saat ini gitu loh kami hanya ingin menyampaikan Mas bahwasannya kritik ini tolong dijawab dengan kinerja dengan prestasi-prestasi yang harus direalisasikan bukan dengan sibuk mengklarifikasi tapi jawablah itu dengan prestasi karena apa kalau hanya sibuk mengklarifikasi khawatirnya ini mahasiswa atau kita analogi ini dibangunkan gitu loh ya mau tidak kalau kita harus turun ke jalan kalau hanya sibuk diklarifikasi gitu itu cukup terima kasih Mas Syedra kritik dijawab dengan kinerja oke sekali lagi seperti kata Bang Abalin ini memang apa namanya sebagai sebuah pembelajaran ya inilah kemudian yang disebut dengan alam demokrasi kita bisa Mas Syedra Mas Syedra ya Bang Ali silahkan Bang Ali orang berilmu itu kata Imam Safi'i orang berilmu nih kata Imam Safi'i buka matamu buka kupingmu lebarkan hatimu supaya hidayah Allah turun dalam melihat kebenaran jadi jangan mata hati tertutup hati itu gelap kupingnya jangan selalu mendengarkan ungkapan-ungkapan kebencian agar kebenaran itu selalu membuka jalan untuk masa depan oke baik terima kasih ya Bang Ali Mokhtar Ngabalin Mas Yayan dari BMPTAI kemudian Mas Adi Prayitno juga bergabung bersama kami di crosscheckmedcom.id terima kasih salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh baik itu tadi diskusi kita dalam crosscheckmedcom.id di akhir pekan kali tetap saksikan terus crosscheck setiap hari minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat di kanal Youtube medcom.id saya Indra Polana terima kasih sekali lagi sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati